Banyak pemain sepak bola di Liga Indonesia yang masih aktif merumput, meski usia sudah tidak lagi muda. Bahkan harus rela bermain di kasta Liga 3 atau kelas amatir. Jika melihat beberapa tahun kebelakang, para pemain ini cukup populer di pentas Liga Indonesia dan mendapat predikat sebagai pemain bintang pada eranya. Deretan nama seperti Aldino Herdianto, Roni Rosadi, dan Diego Bano. Kemudian juga Munhar, Sunarto, hingga Busari masih bermain untuk kompetisi kasta ketiga. Dengan bekal pengalaman atau jam terbang, mereka masih tetap dapat diandalkan dan menjadi tumpuan klub masing-masing. Tidak selalu pemain yang sudah berusia uzur. Ada pula pemain yang dalam usia emas, juga melanjutkan karir di Liga 3. Berikut ini, ulasan mengenai X bintang-bintang Liga Indonesia yang kini masih berkiprah di kasta Liga 3. 1. Aldino Herdianto Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini, sudah berusia 35 tahun. Wajar jika akhirnya hanya laku, untuk level amatir. Ia dulu pernah memperkuat banyak klub papan atas, di antaranya PSMS Medan, musim 2015, kemudian bermain untuk Mitra Kukar, pada musim 2017 per 2018, dan Bali United, musim 2018 per 2019. Pengalamannya itu, dibutuhkan Serpong City FC, untuk bersaing di Liga 3 2023 Banten. Berikutnya ada Bayu Nugroho Dari segi usia, sebetulnya pemain bernama Bayu Nugroho ini, masih layak bermain di Liga 1. Tapi apa daya, tidak ada tim yang tertarik memakai jasanya. Padahal, Bayu Nugroho mempunyai rekam jejak mentereng, ia pernah memperkuat PSIS Semarang, pada musim 2018 hingga 2019, kemudian bermain, untuk Persebaya Surabaya, pada musim 2020 per 2021, dan Dewa United, pada musim 2021 per 2022. Berikutnya ada Sunarto Pemain yang cukup lama, memperkuat Arema Malang ini, sekarang tampil di Liga 3. Tepatnya memperkuat klub, NZR Sumber Sari FC. Sunarto adalah pemain asli Malang. Usianya masih 33 tahun, dengan posisi bermain sebagai striker. Cukup disayangkan, pemain yang selalu menjadi supersab, bagi Arema Malang ini, kini terdampar di Liga 3. Berikutnya ada Diego Banowo, pesepak bola kelahiran Surakarta ini, masih berusia 32 tahun. Ia biasa beroperasi, sebagai penyerang tengah. Diego Banowo mencuat, ketika memperkuat Persita Tangerang, yang berhasil promosi ke kasta tertinggi, yakni Liga 1. Ia juga pernah berkostum perselalamongan, pada musim 2020. Sekarang di Liga 3 musim 2023, ia bermain untuk Persibo Bojonegoro di regional Jawa Timur. Berikutnya ada Munhar, di Persibo Bojonegoro. Perannya sebagai pemain belakang tidak perlu diragukan lagi. Ia menjadi salah satu pemain berpengalaman yang direkrut klub berjuluk Laskar Angling Dharma tersebut. Bet berusia 37 tahun tersebut pernah memperkuat Arema Malang pada musim 2011 hingga 2015, kemudian Madura United pada musim 2016 hingga 2019, lalu bermain untuk PSM Makassar, dan Persib Kediri. Dan di tahun 2023 ini, ia bermain untuk Persibo Bojonegoro. Yang terakhir, ada Busari. Gelandang berusia 37 tahun ini, sekarang membela Serpong City FC. Dulu, Busari merupakan salah satu pilar, tim persepa Madura United, pada musim 2013 hingga 2014. Ia juga pernah membela PSS Le Mans, pada musim 2016 hingga 2018, dan Sulut United, pada musim 2021 per 2022.